Terima kasih telah menonton 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 Terimu Atas kebaikanmu Atas kebaikanmu Atas kebaikanmu Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mari kita Terima kasih telah menonton 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 Aku ini miliknya Yesus Tuhanku Sayang padaku Itu firannya di dalam Alkitab Sekali lagi Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku Alkitab mengajarku Malangku kecil lama Aku ini miliknya Yesus Tuhanku Sayang padaku Itu firmannya di dalam Alkitab Arya dikadi kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Dan kita akan berdoa Lausef ini akan memimpin kita di dalam doa Arya dikadi kita berdoa Tuhan Yesus Kami bersyukur Tuhan Untuk kesempatan buat kami mendengarkan firmanmu Tuhan ajar kami untuk duduk tenang Dan juga mau membuka hati kami Untuk menerima pesan yang ingin engkau sampaikan Berkati lause yang akan membawakan firmanmu Biarlah setiap pesan-pesan yang keluar dari mulutnya Boleh menjadi berkat bagi yang mendengarkan Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Kami berdoa Amin Selamat pagi adik-adik Ya bersyukur pagi ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan Nah sebelum mendengarkan firman Tuhan Lausef mau bertanya kepada adik-adik Apakah adik-adik mengetahui ada tiga kata ajaib? Adik-adik boleh memikirkannya ya Apa tiga kata ajaib itu? Ya mungkin beberapa dari adik-adik sudah mengetahui Tiga kata ajaib itu Mungkin juga beberapa adik-adik yang belum mengetahuinya Oke Lausef akan beritahukan pagi ini Tiga kata ajaib itu adalah Maaf, tolong, dan terima kasih Jadi maaf, tolong, dan terima kasih Hari ini Lausef akan bercerita mengenai sebuah kata yaitu terima kasih Suatu ketika Tuhan Yesus sedang berjalan menuju ke Yerusalem Adik-adik Jadi Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem Dalam perjalanannya Tuhan Yesus melalui perbatasan Samaria dan Galilea Nanti adik-adik bisa lihat gambarnya Oke, ketika dalam perjalanan Tuhan Yesus melalui sebuah desa adik-adik Nah ketika melalui sebuah desa datanglah sepuluh orang Sepuluh orang ini ternyata mereka sedang sakit adik-adik Mereka sakit kustah Adik-adik tahu sakit kustah? Nah jika adik-adik yang belum tahu Adik-adik bisa lihat gambarnya Saya akan tunjukkan Contoh orang yang terkena sakit kustah Adik-adik bisa lihat Begitulah adik-adik penyakit kustah Penyakit kustah itu merupakan Ya salah satu jenis penyakit kulit adik-adik Pada zaman dahulu Pada zaman itu Jaman Tuhan Yesus Orang yang terkena sakit kustah itu Tidak boleh tinggal bersama-sama dengan orang yang sehat Jadi kalau zaman Tuhan Yesus Orang-orang tinggal di perkemahan Jadi orang yang sakit kustah ini harus Tinggal di luar perkemahan Terasing Jadi diungsikan begitu ya Kalau sekarang kan ada istilah karantina mandiri Tidak boleh ketemu dengan orang-orang lain Nah kalau dulu penyakit kustah juga begitu adik-adik Jadi terasing Mereka tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat Nah mengetahui bahwa Tuhan Yesus lewat di desa itu Sepuluh orang kustah tadi Bergegas menemui Tuhan Yesus Wah mereka Berjalan menemui Tuhan Yesus Nah tetapi mereka juga tahu Mereka tidak boleh dekat-dekat Nah ketika melihat Tuhan Yesus Sepuluh orang kustah ini berteriak Yesus guru Kasianilah kami Nah mereka teriak lagi Yesus guru Kasianilah kami Nah mungkin tidak satu dua kali mereka berteriak adik-adik Mungkin tiga atau empat kali Mereka meminta Tuhan Yesus Untuk menyembuhkannya Untuk memberikan kesembuhan kepada mereka Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata Pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Loh Kok Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa Tidak menjamahnya Tidak mendoakan mereka Tetapi Malah menyuruh 10 orang itu Pergi ke imam-imam Nah adik-adik Sebagai informasi Pada zaman itu Orang yang terkena sakit kustah Mereka Kalau Sembuh Mereka harus memperlihatkan dirinya dulu Dirinya Kepada imam-imam Jadi Mereka Memperlihatkan diri kepada imam-imam Imam-imam itu mengecek Mengecek kulit mereka Mengecek Tubuh mereka Melihat apakah sudah benar-benar Sembuh dari sakit kustah itu Nah pada zaman itu Imamlah yang berwenang Menentukan Orang yang sakit kustah itu Sudah sembuh atau belum Jadi Imam pada waktu itu Bisa Kita katakan Bertugas seperti dokter kulit Pada saat ini Jadi Imamlah yang menentukan Bahwa Orang itu sudah sembuh atau belum Nah Kemudian Sepuluh orang kustah itu Berjalan Adik-adik Berjalan Berjalan Ketika dalam perjalanannya Nah mereka menjadi tahir Adik-adik Menjadi sembuh Nah mereka lihat kulit Mereka Wah Ini sudah membaik Mereka cek lagi Lebih teliti Wah Katanya Ini sudah sembuh Wah Mereka sangat bersuka cita Adik-adik Mereka lihat kulitnya Wah Ini sudah Kembali normal Wah Ketika melihat keadaan itu Bersuka citalah mereka Mungkin Mereka ada yang langsung pulang Bertemu dengan Keluarganya Nah mungkin Ada yang masih Ragu-ragu Wah Ini sembuh belum Mereka pergi ke Imam-imam Adik-adik Mereka tunjukkan Badan mereka Tubuh mereka Kulit mereka Kepada imam-imam Mereka ingin Mendengar perkataan imam-imam Bahwa mereka sudah sembuh Wah Tetapi adik-adik Ada satu orang kustah Itu Kembali kepada Tuhan Yesus Di perjalanan Dia menguji Tuhan Orang kustah yang satu ini Mungkin Dia Bernyanyi Tuhan Yesus Baik Nah Mungkin Dia menyanyikan Pujian itu Nah Ketika dia sampai Kepada Tuhan Yesus Orang kustah yang satu ini Tersungkur Di bawah kaki Tuhan Yesus Bersyukur Berterima kasih Kepada Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Telah menyembuhkannya Tuhan Yesus pun Bertanya Kepada satu orang kustah ini Dimana Sembilan orang tadi Apakah mereka Tidak bersama-sama Dengan engkau Kembali Bersyukur Memuji Tuhan Atas kesembuhan ini Nah Ternyata Kesembilan orang itu Tidak kembali Kepada Tuhan Yesus Adik-adik Mereka langsung pulang Mungkin ya Saking bersuka cita Saking senangnya Karena sudah sembuh Tuhan Yesus pun Berkata kepada Satu orang ini Satu orang kustah Yang kembali ini Berdirilah Pergilah Imanmu Telah menyelamatkanmu Wah Adik-adik Dari cerita ini Kita Bisa belajar ya Dari satu orang kustah Yang kembali ini Nah Nah di dalam Lukas 17 Ayat 11 sampai 19 Dikatakan Satu orang kustah ini Merupakan Orang Samaria Adik-adik Orang Samaria itu apa? Orang asing Jadi di luar Kaum Yahudi Nah tetapi Meskipun Dia dianggap Orang asing Dia Satu-satunya Orang Kustah Yang kembali Kepada Tuhan Yesus Tersungkur Di bawah kaki Tuhan Yesus Mengucap syukur Dan berterima kasih Nah Satu orang kustah ini Patut kita contoh Adik-adik Dalam kehidupan kita Sehari-hari Apakah Kita bersyukur Pada Tuhan Setiap hari Nah Khususnya Di masa pandemi ini Kita Patut bersyukur Masih diberi Kesehatan Adik-adik Di masa pandemi ini Kita juga bersyukur Khususnya adik-adik Masih bisa sekolah Meskipun online Kita bersyukur Adik-adik bersyukur Bisa sekolah online Ada teman-teman Adik-adik Yang Belum bisa Sekolah online Dan Belum bisa juga Sekolah Bertatak muka Kalau sekolah online Mereka belum bisa Karena mungkin Tidak memiliki Alat Seperti HP Atau laptop Atau Tidak mampu Beli kuota Atau Di daerah mereka Sedang terjadi Bencana alam Nah adik-adik Kita bersyukur Masih bisa sekolah Meskipun online Kita juga bersyukur Pagi-pagi Masih bisa bernafas Adik-adik Bersyukur Punya orang tua Yang masih sehat Masih bisa Bekerja keras Untuk Menghidupi kita Menghidupi adik-adik Menjaga Merawat adik-adik Kita Adik-adik juga Bersyukur Punya Mbak di rumah Yang membantu Adik-adik Setiap hari Bersyukur juga Untuk Guru-guru Yang mengajar Adik-adik Nah selain bersyukur Kita juga Mengucapkan Terima kasih Adik-adik Kepada orang-orang Yang Tuhan Titipkan Yang Tuhan Titipkan Kepada kita Untuk menjadi berkat Seperti tadi Tau sekatakan Pada orang tua Pada guru-guru Sekolah Mbak yang di rumah Nah ketika Adik-adik juga Mendapat pertolongan Atau bantuan Dari orang lain Ucapkanlah Terima kasih Adik-adik Karena mereka Yang Tuhan Kirimkan Untuk menjadi berkat Bagi adik-adik Nah adik-adik Bersyukurlah Kepada Tuhan Dan mengucapkan Kata terima kasih Kepada orang-orang Yang telah Membantu Adik-adik Seperti Ayat afalan Pada Pagi hari ini Di kitab Masmur Adik-adik Kitab Masmur Pasal 107 Ayat yang pertama Masmur 107 Ayat pertama Atau sebacakan Pada adik-adik Masmur 107 Ayat pertama Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia baik Bahwasanya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Atau seulangi Satu kali lagi Masmur 107 Ayat pertama Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia baik Bahwasanya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Oke adik-adik Firman Tuhan Hari ini Sampai disini Kiranya Adik-adik Di rumah Boleh belajar Bersyukur pada Tuhan Atas Semua yang Tuhan Berikan Dan Mengucapkan Kata terima kasih Kepada orang-orang Yang Tuhan Titipkan Untuk membantu Adik-adik Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Kami telah mendengarkan Firman Tuhan Biarlah Pada hari ini Kami boleh belajar ya Tuhan Selalu mengucap syukur Kepada Tuhan Atas Segala yang Tuhan Berikan kepada kami Dan kami juga Belajar untuk Mengucapkan Kata terima kasih Kepada orang-orang Yang telah Tuhan Berikan Tuhan titipkan Kepada Kami Untuk menjadi berkat Bagi kami ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kiranya Kami tidak hanya Mendengarkan firman Tuhan Tetapi Melakukannya Dalam kehidupan kami Sehari-hari Dengar seru doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Dan berdoa Amin Sampai jumpa Adik-adik Di lain kesempatan Tuhan Yesus Memberkati Baik adik-adik Tadi kita sudah Mendengarkan firman Tuhan Yang dibawakan oleh Langso Hendra ya Dari firman tadi Kita belajar Yang pertama Mensyukuri Setiap hal Yang Tuhan Sudah kasih Buat kita semua Bisa Kepada Orang-orang Sekitar kita Atau bisa Hal-hal yang Tuhan titipkan Kepada kita Selain itu Kita juga harus Bersyukur Dan berterima kasih Kepada orang-orang Yang Tuhan sudah titipkan Untuk menjadi berkat Buat kita semua Nah Kalau adik-adik Belum Berterima kasih Mungkin mulai sekarang Bisa dipikirin Dan mungkin nanti Kalau ada kesempatan Silahkan Ucapkan Terima kasih itu Kepada orang-orang Yang telah menjadi berkat Buat adik-adik sekalian Nah Lausnya juga Mau mengingatkan ya Satu Ayat hafalan kita Yang diambil Dari Masmur 107 Ayat 1 Yang berisi Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia baik Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih Setianya Nah Sekarang Kita sudah ada Di akhir Ibadah kita Tiba Tiba saatnya Kita mau Memberikan Satu Persembahan Seperti Minggu-minggu Sebelumnya Karena kita Masih beribadah Di rumah Adik-adik Boleh Kalau ingin Memberikan Persembahan Boleh Mengirimkan Melalui Bank account Yang tertera Ataupun Juga boleh Scan kode Dan juga Mungkin Kalau mau Titipkan Sama mama Papa Nanti Kalau kita Sudah bisa Beribadah Kembali Secara normal Bisa Dikirimkan Ke gereja Nah Setelah itu Kita akan Tutup Ibadah Kita Sembari Kita menutup Ibadah Kita Kita mau Angkat Satu Pujian Yang berjudul Kuistimewa Dunia Dunia Boleh Katakanku Tak berarti Dunia Boleh Katakanku Bukan siapa Siapa Tapi Ku Hanya Dengar Apa Kata Yesus Ya Katakan Ku Istri Istri Mewa Ku Istri Mewa Karena Aku Milihnya Ku Istri Mewa Berharga Di Matanya Ku Istri Mewa Yesus Mengasihiku Dia Lahir Dalam Hatiku Dan Jadikanku Istri Mewa Istri Kita Mewa Dunia Boleh Katakanku Tak Berarti Dunia Boleh Katakanku Bukan Tidak Siapa Siapa Tapi Tuhan Hanya Dengar Apa Kata Yesus Dia Katakan Ku Istri Mewa Ku Istri Mewa Karena aku miliknya ku istimewa Berharga di matanya ku istimewa Yesus memasihiku Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa Oke, puji Tuhan Sekali lagi yuk, di tengah ketiga kita katakan puji Tuhan ya Satu, dua, tiga Puji Tuhan Oke, adik-adik boleh duduk Dan kita sudah selesai di penghujung ibadah kita hari ini Tetapi ingat setelah nanti langsung pimpin doa Adik-adik boleh menuju ke Google Meet masing-masing Oke, kita akan tutup dalam doa ya Lose Bersyukur sekali ibadah kita boleh diberkati Tuhan Dan adik-adik juga pasti diberkati Tuhan di rumah masing-masing Amin Kita berdoa Sikap berdoa Lipat tangan, tutup mata Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk berkat Tuhan Dan juga terima kasih untuk ibadah yang hari ini kami lakukan Kami bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan Kami bersyukur boleh memuji nama Tuhan Kami juga bersyukur boleh mengumpulkan persembahan Yang nantinya Tuhan kami berdoa Supaya persembahan ini berguna untuk kelebaran kerajaan Tuhan Tuhan berkati aktivitas kami setelah ini Kiranya kami juga boleh menikmati kebersamaan kami Di dalam kelas Google Meet kami masing-masing Terima kasih Tuhan Ampuni dosa kami Sepanjang kami beribadah Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Kiranya Engkau ampuni Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke adik-adik Sampai jumpa di Google Meet Jangan terlambat di kelas masing-masing Dan kami lause-lause disini mengucapkan Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Bye-bye Jangan terlambat di kelas 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 Jangan terlambat di kelas